Satu hari pasca deklarasi Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar sebagai pasangan Bacawapres dan Bacawapres pada pemilu 2024, KPK justru akan memeriksa Bacawapres Mohaimin Iskandar besok. Mohaimin akan diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan software di Kemenaker untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri yang terjadi 2012 silam. Kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diperai oleh bangsa Indonesia. Amin. Inilah pernyataan komitmen yang digaungkan oleh Cahimin dalam deklarasi pasangan bakal Cawapres-Cawapres 2024 Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Namun selang satu hari pasca deklarasi, KPK tengah mempertimbangkan membuka peluang terhadap Mohaimin Iskandar untuk dimintai keterangan terkait dugaan korupsi pengadaan software pengadaan kondisi TKI di luar negeri pada tahun 2012. Saat itu Mohaimin Iskandar menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009-2014. Sejumlah saksi yang menjabat di Kemenaker pada tahun 2012 juga akan menjalani pemeriksaan. Sudah kami tetapkan. Jadi dalam proses penyidikan itu, dalam sistem KPK, sistem penegakan hukum di KPK itu sudah ada tersangkanya. Berbeda dengan di penegakan hukum lain, barangkali dalam proses penyidikan belum tentu ada tersangkanya. Di KPK sejauh ini aturan normatif yang berlaku di internal KPK, jika pada proses penyidikan maka tentu sudah ada tersangkanya. Oleh karena itu, untuk memperjelas perbuatan dari para tersangka, maka dibutuhkan keterangan saksi. Oleh karena itu, kami berharap siapapun yang dipanggil oleh tim penyidikan KPK, kooperatif hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh tim. Dalam perkara ini, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ketiga tersangka juga dicegah untuk luar negeri. Proteksi TKI ini seharusnya dapat digunakan untuk pengawasan TKI yang bekerja di luar negeri. Namun belum dijelaskan oleh KPK konstruksi perkara terkait kasusnya.